hai 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 apa kabar semuanya hari ini langsung akan melanjutkan materi kita kelas 4 Oke itu materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang Xiongti yang Xiongti itu artinya kakak beradik tapi untuk mengatirnya adalah laki-laki yang atau in English is brothers ya nah lalu itu ada Ciemei Ciemei ini juga artinya sama kakak beradik tapi ini untuk perempuan atau English is sisters ya nah sebenarnya Xiongti itu bisa digabung sama Ciemei kalau kami punya kakak beradik yang jangkuran misalnya ada yang laki-laki ada yang perempuan yang bisa dikatakan Xiongti Ciemei ya artinya kakak beradik tapi di dalam pengantian kakak beradik disini ada yang koko ada yang jeje ada yang adik perempuan dan ada laki-laki Oke kalau semuanya laki-laki yang salah ada tiga saudara dan semuanya laki-laki kita bisa sebutnya yang Xiongti ya kalau semua tiga-tiganya saudari adalah cewek itu bisa atau perempuan itu bisa dikatakan Ciemei tapi kalau ada kakak satu saja kita bisa katakan itu Xiongti Ciemei Oke Nah untuk goresannya Xiongti Ciemei kita akan dari Xiongti Oke Xiongti perhatikan I-R-San-Si-U Oke jadi ada lima goresan untuk Xiong dan perhatikan goresan untuk Tia ya karena sebenarnya Tiri Jie Jie sama Mei itu sebenarnya sudah pernah kita belajar waktu kelas dua tapi langsung tetap kasih lagi goresannya ya Tiri I, er, san, si, u, liu, qi Oke, untuk goresan tadi, qi, itu ada tujuh goresan Lalu, jadi itu ada xiong di Nah, berikutnya adalah jeming, jemjian Perhatikan goresannya I, er, san, si, u, liu, qi, pa Oke, untuk jadi ya Langsung tekankan lagi untuk yang bagian sebelah kanannya Sebelah kiri adalah segini Sepak atau bisa perempuan Nah, untuk sebelah kanannya Perhatikan, untuk tutupannya itu lebih panjang sedikit Oke, lebih panjang sedikit seperti ini Oke, oke Lalu begitu langsung ke mei Ya, goresan dari mei, jemjian Nah, untuk goresan dari jemjian, mei, mei Ya, karena mereka untuk perempuan Maka setiap yang berkarakter perempuan itu akan muncul di jemjian, mei, mei Karakter dari naik-naik juga, ya Nah, di mama juga ada, oke Jadi dia menegaskan kalau itu adalah perempuan Jadi untuk mengingatnya lebih mudah Karakter terutamanya depannya adalah Atau radikalnya adalah, nih, atau perempuan Oke, nah Tadi kita sudah sampai di Xiong, ti, jie Namanya berikutnya, mei Sama pada perempuan I Er San Si U Lio Ci Pa Oke, itu mei Itu ada 8 goresan Yang perhatikan untuk goresan keempat Dan goresan kelima Goresan keempat itu lebih panjang Lebih pendek daripada goresan yang kelima Yang di bawahnya, oke Yang ini mei, ya Sama ada di jemjian Untuk karakter perempuannya Nah, yang berikutnya Ini adalah Yeye Yeye Di dalam kurung itu dari ayah Karena kalau dalam asal Indonesia Ya, kakek atau kakek Ya, biasanya ya Nenek juga sama Nah, tapi untuk dalam langsung mandarin Itu dibedakan Kalau dari papa Atau dari ayah Itu kita panggilnya Yeye Nah, sedangkan mama Dari papa Atau dari ayah Itu adalah Nainai Oke Walaupun Inggris juga sama Grandfather and Grandmother Ya Tapi kita panggilnya Yeye Sama Nainai Nah, untuk goresan Yeye Itu Atasnya Sama kayak papa Oke Dan perhatikan I Er Ya, untuk I dan Er Kiri dan kanan dulu Nah, San Si Itu kanan Kanan dulu Ya, kanan dulu Baru kiri Ya Untuk ketiga dan keempatnya Nah, untuk goresan yang kelima Untuk yang goresan kelima Ini satu goresan Jadi perhatikan Seperti ini Ya, jadi siap Lurus Turun Cukit Seperti ini Ya Oke Yang keenam Mudah sekali Tinggal Ditarik Garis saja Oke Jadilah Yeye Dia ada 6 goresan Berikutnya Nainai Oke Untuk nainai Sama Ada tulisan perempuannya Di sini Ya Nui Zitang Oke Nah, berikutnya Di sebelah kanannya Ini perhatikan Dia seperti Angka Tiga Ya Lalu Terakhirnya Baru ditutup Oke Jadilah Nainai Oke Nah Silahkan dicatat Kurus mandarinnya Ini dan artinya Siungti Jimei Yeye Sama nainai Kalau sudah dibawahnya Dicatat Gita goresannya Jangan lupa Ya Kalau yang sudah terhapus Tadi Silahkan di Lihat di bagian depan Nah Untuk contohnya Ini ada dalam kalimat Osa ada setiap Tiga kalimat Yang pertama Woyou Siungti Jimei Saya punya Bapak beradik Saya punya Saudara dan saudari Oke Bapak 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 Tugasnya sama, yang pertama ditulis semua goresan yang lo sudah kasih. Jadi, siong disalin 4 kali, ti disalin 4 kali, jie, mei, ye, ye, sama naik-naik, ya, masing-masing disalin 4 kali. Oke, nah kalau sudah, untuk kosa katanya lo sudah menjadi 4 seperti ini, ya, siong, ti, itu disalin 4 baris, jie, mei, disalin 4 baris, ye, ye, disalin 4 baris, naik-naik, disalin 4 baris, seperti biasa, oke, dikumpul melalui Google Classroom, oke, dikumpul melalui Google Classroom, paling lambat minggu depan, oke, sampai disini materi kita hari ini untuk kelas 4, see ya.